Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk penalaman 229 sesi kelima yaitu viewing atau memperhatikan. Nah disini ada bagian A, tunjuknya kartu fakta berikut ini terdiri dari bagian-bagian dari kampanye Bye Bye Plastic Packs atau kampanye Selamat Tinggal Kantong Plastik. Nah bekerjalah dengan kelompok, dalam kelompok ya pilihlah bagian-bagian pergerakan yang menjadi elemen dari factual recount termasuk orientation dan record catatan kejadian pertama dan catatan-catatan kejadian kedua. Jadi kita akan menentukan dari 9 kartu ini mana yang orientation, mana yang record of event 1 dan mana yang record of event 2. Nah disini kita sudah coba buatkan, nah ini orientationnya adalah Nah bye bye kampanye Selamat Tinggal Kantong Plastik yang dipendekkan dengan BBPB ya Dimulai di tahun 2023, ini orientasinya ya Siapa yang melakukannya dua bersaudara yaitu Melati dan Isabel Whitson 12 tahun dan 12 dan 10 tahun umurnya Nah dimulai kampanye-nya di Bali, itu orientation-nya Nah record of event-nya itu ada dua ya, yang pertama adalah mengedukasi Yang kedua adalah melakukan tindakan nyata Yang mana yang edukasi, nah ini dia Kampanye itu mengedukasi tentang bahaya plastik bagi lingkungan, binatang, dan kesehatan Yang nomor dua ini ya, itu record of event 1 Kemudian B, B kampanye, ya kampanye bye bye plastik bag itu Membagikan jalan keluar bagi bermasalahan plastik Nah itu dia, yang mana dia Share, nah nomor, nah nomor tujuh ya Nah kemudian tim selamat tinggal kantong plastik ini Berbicara pada Berbicara pada acara-acara lokal dan internasional Jadi dia banyak berbicara pada acara-acara lokal dan internasional Nah ini mana dia Nah Mana yang lokal, nah ini dia nomor empat ya BPPB melakukan presentasi dan workshop di sekolah-sekolah Nah jadi itu yang edukasinya ya Kemudian record of event kedua Yang kedua itu melakukan tindakan Apa dia itu BPPB memberdayakan generasi muda untuk melakukan tindakan Nah itu yang nomor lima itu ya Kemudian BPPB membersihkan pantai-pantai Dan menyediakan kantong-kantong alternatif Nah yang nomor membersihkan pantai nomor 9 itu ya Kemudian tim-tim tersebut membuat sebuah desa yang bebas kantong plastik Desa yang bebas kantong plastik Dan melobi atau menghubungi pemerintahan lokal dan pemerintahan nasional Nah itu tindakan nyatanya Nah itulah dulu untuk kali ini Untuk worksheet 423 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan gabung dengan channel ini Sampai jumpa